Pemirsa Panwas, Kebupaten Pemalang, Jawa Tengah mengamankan uang Rp2.180.000 yang diduga digunakan untuk praktek money politics pada Pilpres kemarin. Panwas akan memanggil para pelaku juga pelapor serta saksi-saksi terkait dugaan money politics. Uang itu diamankan Panwas dari tiga kecamatan, yaitu kecamatan Randu Dongkal, Ampel Gading, dan Comal, Kebupaten Pemalang. Temuan uang itu berdasarkan laporan warga ke Panwas terkait adanya warga yang membagi-bagikan uang untuk mengarahkan warga mencoblos ke salah satu pasangan capres. Panwas berencana memanggil pelapor serta saksi-saksi dan juga oknum warga yang diduga membagi-bagikan uang jelang pencoblosan. Setelah terbukti adanya kesengajaan, pihak Panwas akan melanjutkan kasus ini ke pihak Gakumdu dan kepolisian.